Intro Kusampaikan kepada kamu Yang bukan ahli Yang bukan keluarga besar Nur mutiara ma'ribatullah Risalah ilmu kesucian Jangan kau saksikan Jangan kau lihat Jangan kau tonton Jangan kau ikuti Pengajian bab kesucian ini Hanya untuk Yang sebenar-benar manusia Kalau kau belum menjadi Manusia sebenar-benar manusia Kau tidak boleh menyaksikan Menonton, mengikuti pengajian Ilmu risalah bab kesucian ini Kenapa aku larang? Kenapa tidak boleh? Nanti kau salah faham Nanti kau komen yang tidak baik Kan jadi gaduh Kan lebih bagus kau tidak melihat Tidak menonton Internet kau tidak habis, tidak kecoh Tidak gaduh, kan lebih baik kan? Sudah dilarangkan Jadi kalau kau lihat juga Itu kau bukan manusia Karena kau tidak mengerti Bahasa manusia Jadi sesiapa yang masih melihat Menonton, menyaksikan Mengikuti pelajaran ilmu bab kesucian Sudah dilarang Masih juga dilihat Masih juga diikuti Bermakna Bukan manusia Faham kau ini? Ya seyidi Ya Rasulullah Bismillahirrahmanirrahim 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 Wajahadu anna Muhammad rasulullah Ashadu anna ilaha illallah wahdahula shariqa lah Wajahadu anna Muhammad al-abduhu wa rasul Allah wahdahula shariqa lah Wajahadu anna Muhammad al-abduhu wa rasul Tawadzuh Hayisus ida Fainna ka man surya khafis Ya wakil Ya Zatul Buhdi Muhammad rasulullah Salamallahu alayhi wa sallam Assalamu alayka ya rabul izati Wamuhammad rubul alamin Wannabi rahmatan lil'alamin Adem amirul mu'minim Bismillahirrahmanirrahim In Allah wal malayka Tawsonlun ala nabi Ya ayyuhallezeen aamaloo Ummatan al-sufiyyya Ummatan hawasul hawasul hawas Ummatan nur mutira Ma'rifatullah In the world and the world Al-sufiyyya 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi 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 wabarakatuh Siwa, islamkan hati, islamkan pandangan, pendengaran, pikiran, hayalan, hati, perbuatan, perkataan, perasaan. Sesiapa yang mengaku islam sebenar-benar islam yang diakui islam hukum yang tegak, hukum yang tidak terbantahkan. Islami yang tidak pernah diabaikan di dalam hidup dan kehidupan, baik dari awal hidup sehingga akhir hidup, baik dimulakannya hidup, di tengah hidup, berjalannya hidup, akhir hidup. Awal akhirmu hidup, maka awalmu islam, akhir dirimu islam. Bermulanya dirimu islam, berakhir dirimu islam, maka islamlah sebagai pedoman, petunjuk bagi kaum yang bertakwa. Maka daripada itu seluruh ahli kajian nur'utira ma'rifatubah, kajian hawasul hawas, kajian as-sufiyyah, risalah rahasia ilmu suci, ilmu kesucian, bab kesucian. Diwajibkan kepada kau, ditetapkan kepada kau, hendaklah kau masuk, hendaklah dimasukkan, hendaklah bersama-sama meliputi islam di dirimu, meliputi islam di pandanganmu, Meliputi islam di pendengaran, pemikiran, hayalan, perbuatan perkataan, hidup dan kehidupan, al-dunya wal-akhirat, ilai yawmil kiamat. Tidaklah kau dikatakan islam, sebenar-benar islam, sebelum kau manusia, sebenar-benar manusia. Tidaklah kau diakui islam, sebelum kau suci, lagi sentiasa mensucikan dirimu. Tidaklah kau suci, sebelum kau manusia, sebenar-benar manusia. Maka islam suci dari segala yang kotor. Islam halal dari segala yang haram. Islam sebenar-benar suci, tiada lagi kekotoran di dirimu. Islam halal bagimu, tiada lagi yang haram pada dirimu. Berbicara hal keadaan islam, berbicara hukum islam. Tidaklah kau diakui islam itu sendiri, sebelum kau manusia, sebenar-benar manusia, yang suci daripada kekotoran. Maka tiap-tiap yang mengaku islam, sentiasa membersihkan, sentiasa mensucikan dirinya. Sehingga sebesar jarak pun tiada lagi di dirinya. Sehingga kekotoran tiada lagi di pandangannya. Sehingga kekotoran tiada lagi di pendengarannya. Maka kau yang mengaku umat as-sufi'iyah. Engkau keluarga besar Nur Mutiara Ma'rifatullah. Hendaklah kau sentiasa memperhati apa yang kau masukkan ke dalam dirimu. Maka hendaklah kau melihat, mengingat, mempelajari, mengetahui, memahami apa-apa yang hendak kau masukkan ke diri tubuh jasad jasmanin. Yang membentuk tubuh batinia. Yang membentuk memanggil diri sebenar-benar diri. Sehingga diri rahasia sentiasa menyaksikan tubuh jasad jasmanin kau. Yang sentiasa kau bersihkan. Yang sentiasa kau sucikan. Maka islam memanggil dirimu yang suci. Maka islam nyata di dirimu yang sudah sentiasa sudah suci. Maka islam nyata di dirimu, tiada lagi kekotoran, tiada lagi keharaman pada dirimu. Maka tegaklah islam di dirimu. Ketika itu kau bersahadat. Sebelum kau bersahadat, kau jadikan dirimu manusia sebenar-benar manusia. Sebelum kau menjadikan dirimu manusia, kau kenal dirimu. Sehingga kau disaksikan oleh dirimu sendiri. Apa syarat daripada islam itu sendiri. Maka pendahlah kau memperhatikan apa yang kau masukkan ke tubuh jasad jasmanin. Sehingga kau faham, sehingga kau mengerti. Apa sebenarnya diri yang nyata, yang zair di tubuh jasad jasmaninmu itu. Tidaklah kau tahu, tidaklah kau mengerti, tidaklah kau kenal apa sebenar-benarnya dirimu. Maka tidak akan pernah kau kenal islam sebelum kau kenal apa siapa dirimu. Maka mengenal diri, mengenal apa yang kau masukkan ke dalam tubuh jasad jasmanin. Mengkaji diri, mengenal diri, memahami diri, mendapatkan diri sebenar-benar diri, bertemu diri rahasia. Sehingga diliputi diri rahasia ke tubuh jasad jasmanin. Yang sentiasa esak bersama, berserta tubuh batinnya. Maka hendaklah kau mengaku manusia, sesiapa yang mengaku dirinya manusia. Kau mengakui, kau mengetahui, kau mempelajari, kau memperhati apa yang hendak kau makan. Pikirkan apa yang kau makan. Ketahui, ingat apa yang kau makan itu. Bagaimana kau mengenal dirimu, yang dirimu tidak pernah kau ketahui, yang dirimu tidak pernah kau fahami, yang dirimu tidak pernah kau akui, yang diri kau bukan manusia. Tidaklah kau boleh memasuki islam, tidaklah kau boleh diakui islam, sebelum kau mengakui diri kau sendiri, bahwasanya diri kau manusia. Tidak dikatakan kau islam sebenar-benar islam, sebelum kau mengakui, sebelum kau mengetahui, sebelum kau memahami, sebelum kau mengenali apa siapa dirimu. Manusiakah kau? Setankah kau? Binatankah kau? Apa siapa sebenarnya dirimu? Siapa yang memberitahu apa sebenarnya dirimu? Siapa yang mengetahui, yang memahami, yang memberitahu apa sebenarnya dirimu? Maka perhatikanlah apa yang kau masukkan ke dalam tubuh jasad-jasad. Ketika kau sudah faham, ketika kau sudah kenal, ketika kau sudah mengetahui, apa sebenarnya dirimu, maka belum lagi kau dikatakan islam, sebelum ada perakuan, sebelum ada persaksian, bahwasanya kau sebenar-benar manusia. Ketika tiada penyaksian, ketika tiada perakuan untuk dirimu, maka kau tidak pernah menjadi manusia. Berapa banyak yang diislamkan yang bukan islam. Berapa banyak yang mengakui, sudah mengislamkan yang bukan islam. Dan yang mengislamkan sendiri, juga belum islam. dia mengakui bahwasanya sudah mengislamkan yang bukan manusia. Bolehkah kau mengislamkan yang diri kau sendiri belum islam? Bolehkah kau membawa islam? Bolehkah kau mengajarkan seseorang islam yang diri kau belum sebenar-benar islam? Kerana diri kau sendiri belum manusia. Mengapa kau belum manusia? Mengapa kau dikatakan tidak manusia dan bukan islam? Kerana kau tidak memperhati, tidak mempelajari, tidak mengetahui apa yang kau masukkan ke tubuh jasad jasmanim. Kerana kau bukan manusia. Maka endaklah yang mengaku manusia sentiasa memperhati apa yang dimakami. sesiapa yang tidak pernah mengetahui, sesiapa yang tidak pernah memperhati apa yang dimakami. Maka kau bukan manusia. So, pasti kau bukan islam. So, pasti kau tidak pernah islam. kerana kau bukan manusia. Islam untuk sebenar-benar manusia. Ketika kau mengaku sudah bersahadat, ketika kau sudah mengetahui apa itu sahadat untuk mendapatkan islam. Sebelum tegaknya sahadat pada dirimu, tidak pernah kau diakui bahwasannya kau islam sebenar-benar islam. Mendapatkan, memasuki, mengaku islam itu, endaklah terlebih dahulu kau bersahadat. Berbicara bersahadat, mengetahui sahadat, bersaksian yang diri kau sebenar-benar manusia yang manusia memperakui dirinya, membersihkan, mensucikan dirinya. Persaksian mengakui dirimu sebenar-benar manusia yang bersih, yang suci, sehingga kau diakui, sehingga kau disaksikan bahwasannya kau sudah bersih, bahwasannya kau sudah suci, maka persaksian itu nyata di dirimu. bukanlah kau mempersaksikan islam itu masuk di dirimu. Bukan kau mempersaksikan dirimu bahwasannya kau sudah islam. Kau bukan islam yang hanya berkata mengiklarkan, menyaksikan dirimu sudah islam. Kau bukan islam, sebenar-benar islam. Islam sebenar-benar islam nyata di dirimu. kau bersih, kau sudah sentiasa sudah bersih, kau sudah sentiasa sudah suci. Lagi diri rahasia, menyaksikan kebersihan, kesucian dirimu. Maka tegaklah sahadat, as'adu an la ilaha illallah wa as'adu anna muhammad rusulullah. Maka nyatalah as'adu an la ilaha illallah wa hadawna syarikala wa as'adu anna muhammadin abduhu warasul. Tidak ada lagi kekotoran pada dirimu. Tidak ada lagi kekejian, kemungkaran pada dirimu. Tidak ada lagi pemikiran yang maksia. Tidak ada lagi perbuatan keji dan mungkar. Tidak ada lagi kekotoran, kezaliman, kekejian di hatimu. Terlepas pikiranmu dari perbuatan keji dan mungkar. Yang kau sentiasa bersih, yang kau sentiasa suci, tidak ada lagi kekotoran di dirimu. Walau sebesar jarak. Maka persaksian diri rahasia sentiasa menyaksikan kau sudah bersih, sudah suci. Maka tegak sahadat pada dirimu. Belum lagi kau dikatakan Islam sebelum kau menunaikan apa itu yang dikatakan sholat sebelum-sebenar sholat. Tidaklah kau Islam hanya menyebutkan, yang melapaskan, membunyikan, mengucapkan kalimatul haq, kalimatul tawheed, kalimat, dua kalimat syahadat. Dua yang bersaksikan, satu, diri zair, menyaksikan diri batinnya, disaksikan diri rahasia, meniputi diri rahasia. Tidaklah kau diakui sebenar-benar Islam, yang kau hanya melapaskan kalimat syahadat. membunyikan kalimat syahadat, mengucapkan kalimat syahadat, atau membunyikan, menyerukan. Ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammad rasulullah. Belum lagi kau sempurna Islam, sebelum kau menaksanakan sholat. Adakah hanya melapaskan, benarkah hanya mengucapkan, kalimat, dua kalimat syahadat, kau sudah Islam, yang di dalam Islam itu, yang aturan-aturan hukum Islam, kau tidak pernah pahami, kau tidak pernah laksanakan, kau tidak pernah lakukan. Tidak nyata perbuatan Islam itu. Tidak nyata sifat Islam itu. Tidak nyata zat Islam itu pada dirimu. Bolehkah kau dikatakan Islam? Bolehkah kau mengakui dirimu Islam, yang hanya melapaskan dua kalimat syahadat, yang kau sendiri mengakui, kau sudah Islam, yang kau mengucapkan dua kalimat syahadat, dengan melapaskan as'adu anna ilaha illallah, nyata Islam itu pada dirimu. Terbentuk Islam pada dirimu. Yang kau tidak pahami, apa itu syahadat? Apa itu dua kalimat syahadat? Apa itu sholat? Benarkah Islam itu hanya mengucapkan dua kalimat syahadat? Benarkah kau Islam? hanya menyebutkan, melapaskan, as'adu anna ilaha illallah, wa as'adu anna muhammadur rasulullah. Sudah Islamkah kamu? Semudah itukah masuk Islam? Semudah itukah kau diakui Islam? sebegitu mudahnya kau dapatkan peredikan Islam, lalu ganjarannya, hadiahnya surya, lalu kau dipastikan kau masuk ke dalam surya. Semudah itukah? Di dalam Islam masih terdapat butir-butir. Di dalam Islam masih ada hukum, di dalam Islam masih ada aturan, di dalam Islam masih ada kategori, walifikasi untuk seseorang yang sudah sebenar-benar Islam. Bagaimana seorang Islam yang hanya mengakui dirinya Islam, tapi tidak pernah menjalani apa hukum, apa yang dibenarkan, dan apa yang tidak dibenarkan di dalam Islam. berapa banyak yang mengaku Islam tidak tahu sama sekali apa itu Islam. Yang ada ikut-ikutan Islam. Yang ada mengakui beragama Islam. Yang ada diperakui yang dirinya sudah Islam. Dikarenakan melapaskan, menyebutkan, mengucapkan, membunyikan, lafaz, kalimah, Ash'adu anna ilaha inna Allah wa ash'adu anna Muhammad Rasulullah. Terlepas dari itu, tidak ada lagi perbuatan, tidak ada lagi sifat Islam, tidak ada lagi zat Islam yang harus kau tegakkan di diri ini. Bagaikan kau memiliki rumah, hanya fondasinya saja. Dindingnya tidak ada, atapnya tidak ada, bahkan lantainya pun tidak punya. Kau memiliki rumah, hanya fondasinya saja. Yang rumah kau itu, kau sendiri yang mengatakan bahwasannya itu rumah kami. Tidak ada atapnya. Kau mengaku kau Islam, tidak ada perbuatan Islam nyata di diri kamu. Tidak ada sifat Islam zahir di diri kamu. Tidak ada faedah Islam itu kelihatan di diri kamu. Tidak ada. Sungguh-sungguh Islam itu membawa kau kebahagiaan, ketenangan, kecukupan, adunia wal-akhir. Sungguh-sungguh Islam itu menjadikan kau manusia, sebenar-benar manusia. Sungguh-sungguh Islam itu menyelamatkan dirimu daripada kesusahan, kegundahan, ketakutan, kekurangan, kesakitan, kebinasaan. Apabila satu daripada yang ku sampaikan itu tidak ada pada diri kamu, maka tidak sempurna Islam pada diri kamu. Satu di antara yang ku sampaikan kepada kamu, belumlah sempurna Islam yang kau akui itu. Terlebih lagi, hanya kau sendiri yang mengatakan kau Islam. Maka daripada itu, di dalam bimbingan di dalam pengkajian, di dalam ilmu suci, di dalam merisalah rahasia ilmu kesucian, sebenar-benar Islam itu kau sudah sebenar-benar bersih, kau sudah sebenar-benar suci, lagi sudah sentiasa disaksikan oleh yang sudah sentiasa sudah suci, lagi sudah sentiasa disaksikan. maka daripada itu, seluruh ahli kajian Nur Mutiara Ma'rifat Allah, kau yang mengaku murid yang menuntut, mempelajari risalah rahasia bahwa kesucian ini, tetapkan diri kamu, jazamkan diri kamu, bawalah diri kamu, masuklah Islam dengan kafah, masuklah Islam itu dengan sempurna, masuklah Islam itu, tiada lagi yang ada diri kamu, yang bukan Islam. Maksudnya, sucikan diri kamu dari segala kekotoran, tinggalkan semua yang kotor pada diri kamu, perbuatan yang maksian, perbuatan kejidam muka, penglihatan pandangan yang buruk, pandangan maksian, pandangan yang haram, pendengaran yang maksian, pendengaran yang kotor, yang bukan hakmu, jangan kau dengarkan. Maka batal Islam di dirimu, awal dirimu bersih dan suci, Islam berawal bersih, berawal suci, maka membawa Islam itu, kau membawa dirimu, sentiasa bersih, sentiasa suci. Akhir dirimu bersih suci, akhir Islam itu membawa kau bersih dari segala hal yang kotor. Akhir Islam itu membawa kau suci sebenar-benar suci, sehingga kau sampai di tempat yang sudah sentiasa bersih dan suci puluh. Karena kau diawali dari yang bersih, dari yang suci, kau kembali bersih, suci, kembali. bagaimana kau mau kembali menjadi diri yang sebagaimana di awal diri kau itu bersih dan suci. Bagaimana kau boleh kembali diri asma yang bersih yang suci. Bagaimana kau kembali diri afal yang bersih yang suci. Bagaimana kau kembali diri sifat yang bersih yang suci. Sehingga nyata diri zat yang sedia suci pada diri. Siapa yang mengajarkan kau bersih dan suci? Siapa yang membentuk dirimu bersih dan suci? Sehingga kau diperakui. Sehingga ada saksi untuk dirimu yang kau sudah bersih, yang kau sudah suci. Berapa banyak yang mengaku bersih tetapi tidak sadar yang ianya masih berpikir yang kotor. Berapa banyak yang mengaku sudah bersih tapi pendengarannya masih lagi mendengarkan yang kotor. Mendengarkan yang masyid. Berapa banyak mengaku dirinya bersih masih lagi hatinya terdapat yang kotor. Berapa banyak yang mengaku bersih suci masih lagi memakan yang kotor. Mengislamkan dirinya sendiri tapi tidak tahu tidak mengerti tidak paham bagaimana membersihkan mencucikan dirinya. Tidak pernah ianya tahu bahwasanya islam itu agama yang suci. Keyakinan yang suci. Faham yang suci. Hanya diri yang bersih yang suci yang diakui islam. Tidak kau diakui islam. Tidak sempurna islam pada dirimu sebelum ada yang mengaku sebelum ada saksi yang kau sudah sebenar-benar bersih. Yang kau sudah sebenar-benar suci. Siapapun kau yang mengaku islam dasar azaznya tidak pernah kau bersih. Tidak pernah kau suci. Maka yang bukan islam yang mengakui diri kau islam. Maka yang tidak berhak islam yang mengakui kau islam. Maka yang bukan islam yang mengislamkan dirimu. Maka yang tidak selamat yang menyelamatkan dirimu. Maka yang tidak sehat yang menyihatkan dirimu. Yang binasa, yang mengakui kebinasaan Kau binasa kembali, binasa kembali Kau kotor kembali, kau kotor kembali Tidak pernah kau Islam sebenar-benar Islam Islam bukan agama yang kotor Islam bukan agama keji Islam bukan agama yang tidak pernah mau mengetahui apa yang diperbuat Islam bukan agama yang tidak memahami apa yang dilihat Islam bukan agama bagi mereka yang mendengar keji dan muka Islam bukan untuk orang yang tidak pernah mau mensucikan dirinya Islam, agama, keyakinan bagi sesiapa yang mau Sentiasa membersihkan, mensucikan dirinya Sehingga disuka oleh diri zarmah suci Inilah yang dikatakan sebenar-benar Islam Tidak tegak hukum Islam pada dirinya Tidak nyata hukum Islam di dirimu Sebelum kau manusia sebenar-benar manusia Tidaklah kau disebut manusia Tidaklah kau diperakui manusia Sebelum kau memperhati Mempelajari Mengingati Mengetahui Memahami Apa yang kau masukkan ke tubuh jasad jasmani Apa yang kau makan Sesungguhnya dirimu Apa yang kau makan Sesungguhnya yang masuk ke dalam perutmu Itulah gambaran Itulah cermin diri Sesungguhnya apa yang keluar dari mulutmu Itulah gambaran Itulah cermin diri Apa yang masuk ke dalam mulutmu itu Maka itulah diri Apa yang keluar dari mulutmu itu Itulah dirimu Baik yang masuk ke dalam mulutmu Maka baiklah dirimu Buruk yang masuk ke dalam mulutmu Maka buruklah dirimu Baik yang keluar dari mulutmu Maka baiklah dirimu Baik yang keluar dari dirimu Maka baiklah dirimu Sesungguhnya diri rahasia sentiasa menyaksikan apa-apa yang kau lakukan Sesungguhnya diri rahasia sentiasa menyaksikan apa yang kau perkatakan Sesungguhnya diri rahasia mengikuti kemanapun kau ada Dan dimanapun kau ada Sesungguhnya diri rahasia menyatakan dirinya kepada dirimu yang sudah sentiasa bersih Yang sudah sentiasa suci Tidak nyata diri rahasia yang sentiasa sedia suci itu Apabila dirimu tidak mau bersih Tidak maaf, 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 suci Inilah perseksian Inilah perakuan Inilah sahadat Yang kau sudah sebenar-benar bersih Sudah sebenar-benar bersih dari hayalan yang maksian Sudah sebenar-benar bersih dari pikiran yang maksian Sudah sebenar-benar bersih dari pandangan yang maksian Sudah sebenar-benar bersih dari pendengaran yang maksian Dari perkataan yang maksian Dari hati yang maksian Dari perbuatan yang maksian Hayalan yang maksian Rasa yang maksiat Maka nyata persaksian itu Maka nyata sahadat itu pada dirimu Lalu siapa yang mengatakan Sudah melafazkan kalimah sahadat itu Lalu sesiapa saja Yang membuat kepahaman Bahawasnya Sudah melafazkan kalimah sahadat itu Sudah Islam Benar hadis Benar Yang dikatakan Yang dijelaskan oleh hadis Sesiapa yang mengucapkan kalimah tul-hak Sesiapa yang melafazkan Dua kalimah sahadat sudah Islam Tapi apa-apa di dalam Islam itu Tidak pernah kau buat Tidak pernah kau laksanakan Tidak pernah nyata dirimu Banyak yang mengatakan Banyak yang berpendapat Banyak yang berpaham Melafazkan dua kalimah sahadat itu Menjadikan dirinya Islam Lalu bagaimana dengan perbuatan yang mengaku Islam itu Lalu bagaimana pandangan yang mengaku Islam itu Lalu bagaimana pendengaran yang mengaku Islam itu Masih ada lagi keji dan engkar Dimana nyata Islam Perbuatan hatimu Perasaan di dirimu Pemikiran di dirimu Tidak menunjukkan yang kau sebenar-benar Islam Lalu pro dan kontra di dirimu Mulutmu mengaku Islam Hatimu kapir Mulutmu menyatakan kau Islam Pikiran kau kapir Mulutmu mengatakan dirimu sudah Islam Pandangan kau masih masih Islamnya dimana Itulah kau tidak pernah Mengetahui Memahami Apa sebenarnya mengenai Islam itu Dari mana datangnya Islam itu Perdebatan demi perdebatan Salah menyalahkan di dalam Islam Mengakui dirinya sudah Islam Mengaku dirinya paling benar Lalu menyalahkan orang lain Mengakui dirinya sudah sebenar-benar-benar Mengakui benar dirinya Sehingga tidak menerima kebenaran orang lain Mengaku benar sendiri yang paling benar Mengakui dirinya sendiri yang paling benar Sehingga tidak menerima kebenaran orang lain Mengakui dirinya yang paling benar Sehingga orang lain yang tidak mengikuti dirinya Yang tidak sama dengan dirinya Dikatakannya salah Atau dikatakannya sesat Ketika kau mengakui diri kau paling benar Maka ketika itulah kau yang paling salah Kau tidak menerima masukan Kau tidak pernah menerima kredit Kau tidak pernah menerima sanggaan Yang kau sudah paling benar Tandang Kau mengaku Kau merasa yang paling benar Sehingga yang lain semua salah Kau merasa kau yang paling benar Sehingga sesiapa yang tidak mengikuti dirimu Sehingga sesiapa yang tidak sama dengan dirimu Sehingga sesiapa yang menolak dirimu Kau katakan salah Di sinilah Nyata kau Fir'aun Tahu yang mengakui dirinya paling benar itu Tahu kau siapa yang mengaku dirinya paling benar Itu Fir'aun Itu akhlak Fir'aun Itu perbuatan Fir'aun Itulah nyata Sifat Fir'aun Merasa Mengaku dirinya paling benar Nabi Muhammad Rasulullah S.A.W Uswatun Asana Yang sudah sebenar-benar benar Yang sudah diakui kebenarannya Yang sudah sebenar-benar dijamin bahwasannya Ia paling benar Tidak pernah merasa ianya Paling benar Tidak pernah Nabi Mengatakan bahwasannya Nabi itu paling benar Sentiasa Nabi menerima kebenaran orang lain Mengikut pendapatnya itu Bahwasannya itu sudah benar Maksudnya Seorang yang benar Melihat kebenaran orang lain yang berbuat benar Seseorang yang sudah benar Mengetahui perbuatan orang Yang orang itu berbuat yang benar Maka yang dapat Maka yang disimpulkan itu adalah benar Orang yang salah Tidak boleh melihat perbuatan orang yang benar Karena dianya salah Tidak boleh kau menilai yang benar itu Kalau kau tidak pernah berbuat yang benar Kau tidak boleh menilai itu salah Apabila dirimu salah Kau tidak boleh mengetahui bahwasannya Perbuatan itu benar Yang kau berbuat itu salah Kau tidak pernah mengetahui Apa yang salah Karena kau berbuat salah Kau sentiasa berbuat salah Karena kau berada di tempat yang salah Maka yang datang kepadamu itu Yang salah juga Perbuatan yang salah itu Menyalahkan dirimu yang salah itu Maka dirimu yang salah itu Kau melihat orang lain salah Benar perbuatan orang Masuk ke dirimu Masuk di otakmu Masuk di hatimu Tetap salah Karena dirimu salah Kau tidak boleh menerima perbuatan yang benar Karena kau sentiasa berbuat yang salah Terlebih lagi Kau berbuat yang salah Kau pura-pura benar Menegakkan yang salah Berlindung di perbuatan kau yang salah Kau tutupi perbuatan salah kau itu Dengan perbuatan orang lain yang benar Kau tutupi kebodohan kau itu Dengan kepintaran kepandaian orang lain Kau rahasiakan perbuatan kau yang salah itu Dengan menutupi kebenaran orang lain Sehingga kau tidak melihat kebenaran pada orang lain Tidak akan datang kebenaran itu Yang kau tidak pernah mengetahui Mana yang benar Mana yang salah Karena kau duduk di tempat yang salah Karena kau sentiasa berbuat yang salah Tidak satupun kau boleh Menilai mana yang benar Mana yang salah Karena kau tidak pernah benar Bagaimana kau mau menilai yang benar itu Yang kau sendiri tidak pernah berbuat yang benar Bagaimana kau mau tahu yang benar itu Yang kau sentiasa berbuat salah Bagaimana kau mau mengetahui yang bersih itu Yang kau sentiasa kotor Kau tidak akan pernah tahu dirimu kotor Karena kau sentiasa berbuat yang kotor Kau tidak pernah merasakan yang bersih itu datang ke dirimu Karena kau bergelimang dengan yang kotor Maka kau sentiasa dalam kekotoran Tidak akan paham kau itu benar Karena kau kotor Karena pikiranmu kotor Hatimu kotor Jiwamu kotor Batinya kau itu kotor Kau tidak pernah tahu mana yang benar Kekotoran Kebusukan Kejaliman Kemaksiatan Meliputi dirimu Bagaimana kau mau tahu Mana yang benar Mana yang salah Yang ada pada dirimu Menyalahkan yang sudah salah Menyalahkan yang benar Menyalah-nyalahkan yang salah Menyalah-nyalahkan yang benar Karena kau salah Karena kau salah Orang yang sentiasa berbuat salah Maka tidak ada yang benar pada dirimu Orang yang sentiasa sesat Lagi menyesatkan Maka memandang yang lain sesat Walaupun dia tidak mengetahui Apa sebenarnya kesesatan Apa sebenarnya yang sesat Dari mana yang sesat itu Padahal dari dirimu sendiri Ketika kau menyesatkan orang lain Yang kau tidak mengetahui Mana Apa Yang dipelajari orang lain itu Maka yang sesat itu Dirimu sendiri Paham gak? Ketika kau menyalahkan orang lain Yang kau tidak memahami Apa sebenarnya kesalahan orang lain itu Maka yang salah dirimu sendiri Kau mempunyai seseorang Kau menyalahkan seseorang Tanpa mengetahui Tanpa mempelajari Memasuki Apa yang sebenarnya terjadi Contoh Kau mengatakan satu kajian orang itu sesat Kau pernah belajar disitu gak? Seseorang yang mengatakan Kajian hakikat itu sesat Yang ianya tidak pernah belajar hakikat Tidak pernah mengetahui hakikat Tidak paham hakikat Tidak tahu sama sekali Apa makna kajian hakikat Lalu ia mengatakan sesat Itu setan yang nyata Tidak logika Kau gak mengerti Gak paham Gak tahu Belajar saja Tidak Lalu semudah itu Mulutmu mengatakan sesat Nah bagaimana kau Kajian hakikat Kepada dirimu Tentu mengatakan Kajian kamu juga Akhirnya Timbul Sesat menyesatkan Seorang yang berpaham Syariat Atau tegaknya ilmu syariat Sesat di dirinya Ketika dia melihat Ada kajian hakikat Dikatakannya Dikatakannya Di ponisnya Sesat Tidak tahu sama sekali Belajar Tidak pernah Ikut tidak Jumpa tidak Langsung mengatakan Itulah orang yang sesat Tahu kau arti sesat itu Sesiapa saja Yang tidak Sepaham Kepadanya Yang tidak Serupa Dengannya Dikatakannya sesat Itulah orang yang sesat Binatang itu Tahu kau binatang Sesiapa saja Yang dilihatnya Itu binatang Apa saja Yang datang Kepadanya Itu binatang Apa saja Yang dekat Kepadanya Itu binatang Apa yang Dilihatnya Itu binatang Apa yang didengarnya Itu binatang Itulah binatang Jadi kalau orang Yang suka Mengatakan Sesat 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 Itulah orang yang sesat Orang gila Di hadapannya Semua gila Yang datang Kepadanya Gila Yang dekat Kepadanya Gila Yang bersama-sama Dirinya gila Di pikirannya gila Di penglihatannya gila Di pendengarannya gila Itu orang gila Tahu kau Jadi orang Yang suka Menyalah-nyalahkan Itulah orang yang salah Mengerti Orang yang suka Menyalah-nyalahkan Walaupun yang salah Itulah orang yang salah Orang yang benar Tidak pernah Mau menyalahkan Yang sudah salah Orang yang benar itu Memperbaiki Membetulkan Yang salah Memperbaiki yang salah itu Bukan dengan Cara yang salah Memperbaiki yang salah itu Dengan cara yang baik Dengan cara yang baik Yang benar Itulah orang yang baik Dan benar Apabila kau Seorang yang baik Yang benar Kau tidak pernah Melihat kesalahan Pada orang lain Apabila kau melihat Kesalahan pada orang lain Kau mampu Memperbaikinya Dengan cara yang baik Yang benar Bukan memperbaiki yang salah itu Dengan cara yang salah Itu kau juga salah Setan itu Apa saja yang dilihatnya Itu setan Setan itu Apa saja yang didengarnya Itu setan Karena dianya Karena dianya setan Setan itu Menyalahkan setan Setan itu Memahami setan Kenapa Apa yang datang Kepadanya setan Karena dianya setan Coba kau lihat Orang jual kue Kau pernah lihat Orang jual kue Apa yang disebutnya Penjual kue itu Apa yang diucapkannya Kue 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 itu dimana Kue itu ada Ada sama dirinya sendiri Jadi Sesiapa yang mengatakan Sesat 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 Tanpa mempelajari Tanpa mengetahui Tanpa memahaminya Sesat itu Ada dirinya sendiri Coba kau lihat ayam Kalau bertelur itu bagaimana Bunyi kan Begitu juga Orang yang sesat itu Orang yang sesat Orang yang salah Dia menyatakan Dirinya salah Bagaimana dia menampakkan Dirinya salah Bagaimana dia Menzairkan bahwasannya Dirinya salah Dia menyatakan Orang lain Salah Dia memandang Orang lain Salah Karena dia Tidak tahu Dirinya salah Orang yang sentiasa Berbuat salah itu Selalu Menilai orang lain Salah Selalu Yang tidak Paham Kepadanya Yang tidak Mau mengikuti dirinya Yang tidak Mau mengikuti Cara dirinya Dikatakannya salah Itulah orang yang salah Penipu itu Apapun yang dihadapannya Ditipunya Seorang penipu Kerjanya menipu Sentiasa menipu Apa saja yang datang Kepadanya Ditipunya Apa saja Yang zahir dirinya Apa saja yang didengarnya Ditipunya Dan dia sentiasa Kena tipu Itulah Seorang yang penipu Orang yang kerjanya Menipu Takut kena tipu Karena kerjanya Menipu Jadi Kalau dia sentiasa Mengatakan orang Penipu Dia sendiri Kerjanya Kerjanya Penipu Orang yang Tidak pernah Menipu Tidak takut Kena tipu Karena tidak Pernah menipu Karena tidak Pernah menipu Jadi Sesiapa yang Takut kena tipu Itulah Itulah Penipunya Kalau kau Tidak pernah Menipu Kau tidak pernah Takut kena tipu Karena kau Tidak pernah Merasa menipu Maka kau Tidak takut Kena tipu Sesiapa yang Takut kena tipu Itu Itulah penipu Karena sudah Kebiasaan Orang yang Suka Menyalah-nyalahkan Bab ilmu Yang lain Menyalah-nyalahkan Menyesat-nyesatkan Kajian Orang lain Yang dia tidak Pernah masuk Di kajian itu Tidak pernah Paham kajian itu Tidak pernah Berserta Dengan kajian itu Maka dia Sembilan Yang sesat Karena dia Berada di tempat Yang sesat Tau tahu orang yang buruk itu Apa saja Dilihatnya Itu buruk Hanya orang buruk Hanya orang Salah Semua Dinilainya Salah Siapa yang Tidak sama Dengan dirinya Salah Siapa yang Tidak mengikuti Fahamnya Salah Itulah orang yang Salah Fir'aun itu Begitu Tau Fir'aun Siapa saja Semua Tak ada yang Benar Tidak ada Tidak ada Tidak ada Yang mengakui Dirinya Benar Itulah orang yang Tak benar Tau kau Kenapa kau Merasa benar itu Kenapa kau Suka mengatakan Kau benar Karena tidak Ada yang Mengatakan Kau benar Itu makanya Kau minta Dibenarkan Itu makanya Kau minta Disaksikan Benar Kalau kau Sudah benar Kalau kau Sebenar benar Benar Kau tidak perlu Lagi saksi Bahawasanya Diri kau Benar Dan kau Tidak perlu Lagi Orang lain Mengatakan Diri kau Benar Karena kau Sudah benar Kenapa kau Minta Dibenarkan itu Karena kau Salah Karena kau Belum benar Karena kau Buruk Seorang yang Minta sehat Berarti Berarti sakit Seorang yang Minta kaya Berarti Mis Seorang yang Minta obat Sudah pasti Bianya Sah Seorang Gila Orang yang Gila Bagaimana Tidak pernah Dia Menyatakan Dirinya Gila Dia tidak Pernah tahu Dirinya Dan semua Orang yang Didekatnya Disangkanya Sangkanya Gila Eh karena Dia gila Karena orang Yang sesat itu Siapa saja Yang dekat Dengan dia Disangkanya Sesat Orang yang Bodoh itu Semua yang Dekat dengan dia Disangkanya Bodoh Itulah orang Yang bodoh Siapa orang Yang pintar Siapa saja Yang dekat Kepada dirinya Adalah Pintar Makanya Orang yang pintar Itu tidak pernah Mau membodoh Bodohi orang Siapa yang Suka membodoh Bodohi orang Itu Orang bodoh Tahu kau Kerjaan Siapa yang Suka membodoh Bodohi itu Orang bodoh Orang pintar Mana Membodoh Bodohi orang Karena Dianya Orang yang Paling bodoh Itu Orang yang Pintar Masih Boleh Dibodoh Bodohi Sama orang Bo Kenapa Orang pintar Itu Tidak bisa Dibodoh Bodohi Itulah Orang yang Kalau kau Pintar Masih boleh Dibodoh Bodohi sama Orang bodoh Itu kau Masih bodoh Belum pintar Kau itu Pintar sama Pintar Tidak pernah Saling Membodoh Bodohi Pintar sama Pintar Begitu juga Bodoh sama Bodoh Itu tidak bisa Saling Membodohi Sama-sama Bodoh Bagaimana Kau Membodohi Dua-duanya Membodoh Bodohi Orang pintar Itu Dengan Yang Bodoh Dengan Yang Bodoh Kalau Sama-sama Pintar Tidak Mau Saling Membodohi Sedua-duanya Pintar Mana bisa Dibodohi Nah bagaimana Mengalahkan Orang pintar Itu Dengan Orang Bodoh Bagaimana Mengalahkan Orang Bodoh Itu Dengan Orang Pintar Tapi Kalau Kau Merasa Pintar Masih Boleh Dibodohi Belum Pintar Kalau Kau Mengaku Manusia Masih Boleh Kau Dibinatangkan Masih Boleh Kau Makan Yang Bukan Makan Kau Atau Masih Kau Makan Yang Bukan Makan Manusia Itu Kau Belum Manusia Manusia Tidak Boleh Dibodohi Kenapa Kau Masih Boleh Dibodohi Kau Bukan Manusia Dibodohi